Ya, ya. Diduga mencabuli anak di bawah umur, kakek, 54 tahun akhirnya diringkus Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mamuju Utara. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap pelaku di kediamannya di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat pada hari Kamis siang tanpa perlawanan. Pelaku berinisial A, umur 54 tahun di hadapan petugas mengaku. Mencabuli korban dengan iming-iming uang Rp2.000 untuk melaksanakan aksi bejatnya. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kini pelaku dan barang bukti pakaian korban diamankan pihak kepolisian. Pelaku dijerat Pasal 82 Ayat 1 Junto Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini yang kita ingat. Ini kronologisnya seperti apa ini? Jadi ada pun kronologisnya bahwa memang si tersangka dengan korban, korban ini akrab. Si korban sering main di rumahnya si tersangka, sehingga mungkin karena si tersangka ini ada kesempatan. Kemudian mengajaklah korban ke rumah yang tidak ada orang atau pada saat itu kosong. Kemudian mengajaknya masuk dalam kamar. Dan selanjutnya setelah dilakukan perbuatannya itu, si tersangka memberikan uang. Kemudian menyampaikan kepada korban untuk tidak menyampaikan ke orang lain perbuatan tersebut. Berapa nilai uang yang diberikan? Rp2.000. Pasal yang disangkakan adalah pasal 82 ayat 1 atau pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya 5 tahun sampai 15 tahun. Denda paling dendanya adalah Rp5 miliar. Ini kejadian yang Mama Putra di, betul bisa buat.